Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya, Imam Arifin Dan pada video kali ini, kita akan kembali update stok mobil di showroom 2 ya Di sini Anda bisa beli mobil secara cash, tukar tambah maupun kredit syariah Dan di sini juga banyak mobil bekas yang angsurannya di bawah 1 juta Oke, jadi showroom kami ini Lokasinya di Piyungan Bantul, Yogyakarta Jalan Monosari, kilometer 11 Dan di showroom ini, Anda bisa membeli mobil secara cash, tukar tambah maupun kredit mobil syariah tanpa riba Dan di sini tersedia berbagai jenis dan berbagai merk mobil ya Dari tahun 80-an sampai tahun 2020-an semuanya ada Jadi mobil tua sampai mobil muda semuanya ada Dan bisa dibeli secara cash, tukar tambah maupun kredit mobil syariah tanpa riba Untuk kredit mobil syariah tanpa riba ini, kami menggunakan akad murobahah ya Akadnya jual beli, tidak ada denda, tidak ada penalti, tidak ada sita Kemudian untuk Anda yang berada di luar kota maupun luar pulau Kami juga bisa kirim-kirim mobil ya Luar kota bisa, luar pulau bisa Bahkan kami sudah kirim mobil ke luar pulau sampai ke Balikpapan, Banjarmasin, kemudian Lampung dan lain sebagainya Oke langsung aja kita menuju ke update stoknya Di sini ada Suzuki EPV, transmisi manual tahun 2006 ya Ini mobil yang sangat serba guna Interiornya lega, mesinnya 1500 cc berpenggerak roda belakang Pastinya cocok banget Dibawa ke medan-medan yang berat Untuk mengangkut banyak orang, mengangkut banyak barang juga oke banget Dan mobil ini harganya murah, cuma 57.900.000 itu pun masih bisa nego untuk pembelian tunai Untuk kredit syariah, DP minimalnya adalah 20 juta Angsurannya 1.558.000 x 3 tahun 2.084.000 x 2 tahun Dan 3.663.000 x 1 tahun Spesifikasi dari mobil ini Bodi kaleng, cat mulus dan sudah full variasi Interiornya rapi, mesin 1500 cc, transmisi manual AC-nya dingin, kaki-kakinya juga oke Nomor polisi plat B Pajaknya 4 Februari 2025, STNK 2026 Ini dia tampilannya, mobil yang dicari banyak orang nih Suzuki EPV tahun 2006 Karena mobil ini tangguh Mesinnya bandel, perawatannya mudah dan pastinya serba guna Untuk keluarga oke, untuk kerja juga oke ya Kerja bawa banyak barang maksudnya Nih tampilannya oke Simple tapi elegan Untuk velgnya racing ya Nih Sepionnya masih standar Kemudian untuk kacanya masih ori Tidak ada sealer Disini ada antena Ada talang air Kemudian disini Sudah ada garnish chrome-nya ya Untuk handle-nya Ini tampilan dari door trim-nya Ini tampilan dari dashboard-nya seperti ini Klakson-nya kenceng Dan Joknya 3 baris Ini cuma cover ya Pemirsa Untuk joknya seperti ini Yang tidak di cover AC-nya masih single blower Dan ini Belum power sharing ya Nih tampilannya masih oke Masih bagus Dan ini tampilan dari belakang Suzuki EPV tahun 2006 Selanjutnya disini ada Suzuki S-Team Tahun 94 Ini adalah sebuah mobil sedan Yang fiturnya lengkap Mesinnya bundle Irid BBM Perawatannya mudah Dan mobil ini harganya terjangkau ya Mobil ini mesinnya 1300 cc Harganya 32.900.000 Masih bisa nego Untuk kredit syariah DP minimalnya 11.500.000 Angsurannya 879.000 x 3 tahun 1.176.000 x 2 tahun Dan 2.067.000 x 1 tahun Spesifikasi dari mobil ini Bodi utuh Catnya mulus Interior orisinil AC-nya dingin Kaki-kakinya oke Nomor polisi plat H Semarang Pajaknya sampai 14 November 2024 STNK 2027 Yuk kita Cek lebih detail mobilnya ya Nih tampilannya masih oke banget Ini adalah Sedan compact ya Yang cukup populer di zamannya Headlampnya masih bening Ada lampu kota Ada lampu sein Velgnya juga masih orisinil ya Ini dia Batnya juga masih tebel Sepionnya sewarna body Kacanya masih full orisinil Tampilannya oke Tidak ada sealer Disini ada antena Ada talang airnya Kemudian ada Handle pintu berwarna hitam Ini tampilan dari door trimnya Tampilannya masih oke ya Masih orisinil Ada power window di keempat pintunya Kemudian disini ada Electric mirrornya juga Interiornya full orisinil Joknya masih bagus ya Ini dia Stirnya sudah di cover Nah untuk joknya disini ada sedikit sobek Tapi gak apa-apa Ini minor banget ya Secara keseluruhan masih oke banget Kaca belakang masih orisinil Tidak ada sealer-sealer ya Dan ini tampilan dari belakang Kondisinya masih bagus banget Mantap ya Disini ada Toyota Avanza Tipe G transmisi manual Tahun 2004 Toyota Avanza ini kondisinya Bagus banget ya Sudah full variasi Dan mobil ini sudah dilengkapi Dengan peredam Jadi kalau anda Cari Toyota Avanza generasi pertama Dan lihat unit ini Saya yakin anda pasti suka Karena kondisinya masih oke banget Catnya juga mulus Secara keseluruhan Mobil ini siap pakai Kelebihannya banyak ya Dan mobil ini Harga cashnya Rp77.900.000 Masih bisa nego Untuk kredit syariah DP minimalnya Rp27.000.000 Angsurannya Rp2.092.000 x 3 tahun Rp2.799.000 x 2 tahun Dan Rp4.920.000 x 1 tahun Spesifikasi dari mobil ini Bodi utuh masih kaleng Panel 4 pintu dan kap mesin Sudah dikasih peredam Catnya mulus banget Mesinnya oke Transmisinya manual AC-nya double blower Kaki-kakinya oke Dan sudah full variasi Nomor polisi plat B Pajaknya sampai Oktober 2024 STNK 2028 Yuk kita cek lebih detail ya Unitnya ya Nih Tampilannya masih oke banget Masih bagus banget nih Toyota Avanza Generasi pertama Yang tampilannya sebagus ini Saya yakin Susah banget carinya di luar sana Headlampnya masih bening Grillnya masih bagus Masih utuh Ada tambahan Bampernya juga Velgnya masih bagus ya Nih kondisinya masih oke Ada tambahan Stiker TRD Sportivo Sepiornya sewarna body Kacanya masih bagus banget Dan kita cek nih interiornya Nah ini dia Tampilan dari door trim Dashboardnya seperti ini Sudah ada audio touchscreen ya Joknya juga masih full original Joknya 3 baris Menghadap ke depan semuanya AC double blower Ini dia Dan Disini juga ada tombol sirine ya Jadi kalau mobilnya di On Ini sirinenya bisa nyala Hanya tambahan saja Nah jadi yang full peredam Pintu sini Pintu baris kedua Bagian belakang sini Dan juga bagian cup mesin Kalau bagian fender situ Tidak dikasih peredam ya Nih tampilannya masih oke banget ya Disini ada Toyota Soluna GLI Transmisi manual tahun 2000 Bukan bekas taksi ya Kondisinya bagus Cat mulus Interiornya oke Mobil ini untuk harganya 45.900.000 Masih di Sanego Untuk kredit syariah DP minimalnya adalah 16.800.000 Angsurannya 1.278.000 x 3 tahun 1.710.000 x 2 tahun Dan 3.6.000 x 1 tahun Spesifikasi dari mobil ini Bodi kaleng tipis utuh Catnya mulus Interior original AC-nya dingin Mesinnya oke Kaki-kakinya nyaman Ya mobil ini saya udah Test drive langsung Dan untuk pajaknya Ini sampai 25 September 2024 Platnya masih panjang Ini dia tampilan dari Toyota Soluna GLI tahun 2000 Catnya mulus Dan juga Kinclong Untuk sepionnya Sewarna body ya Kemudian ada antena Di pilar A Untuk kacanya Masih orisinil Tidak ada sealer ya List chrome-nya juga Tampilannya masih Rapi banget Kemudian Mobil ini sudah ada Talang air Di bawah Kaca jendela ya Di sini juga ada Garnish chrome Yang tampilannya Sangat bagus Pastinya Handle pintu Sewarna dengan body ya Warna biru navy Biru gelap Tampilannya elegan sih Dan ini tampilan door trim Fiturnya sudah lengkap Dan masih bagus Tampilannya masih Rapi Ini bahannya Semi kulit Sintetis Tampilannya masih oke Ada bahan fabricnya juga Untuk interiornya Masih full orisinil Joknya Fabrik Stirnya juga masih Orisinil Talang dua Kondisinya masih bagus Dan ini tampilan Ban belakang ya Ban belakang masih tebal Untuk kaca belakang Masih orisinil Tidak ada sealernya ya Kondisinya masih normal Dan sudah ada Rear divogger-nya Untuk stop lamp ini Masih bagus Masih bening Kemudian ada emblem Soluna Kondisinya masih bagus Dan ada Sepasang sensor parkir Kenal potnya racing ya Dan ini suaranya ngebas Tapi adem Mantap mobilnya Kondisinya masih bagus Rapi Dan pastinya utuh ya Stop lamp kiri Kondisinya juga Masih bagus banget Ini siap banget Untuk dimiliki Dan siap Untuk jalan jauh Di sini ada Toyota Kijang Jantan Rider G Tahun 95 Bermesin 1500 cc Karburator Mobil ini adalah Mobil yang Mesinnya bandel Perawatannya mudah Spare partnya Juga mudah ya AC-nya double blower Interiornya masih Orisinil Dan ini bisa Digunakan sebagai Mobil tempur Karena interiornya lega Dan banyak kelebihannya Tapi mobil ini Posisinya bukan di showroom ya Pemirsa Tapi di tempatnya Saudara saya Jadi kalau Anda minat Hubungi saya dulu Di nomor pojok kiri atas ini ya Untuk saya informasikan Lokasinya Dan mobil ini Dijual dengan harga 36 juta Masih bisa nego ya Untuk kredit syariah DP minimalnya 15 juta Angsurannya 2.213.000 Kali 1 tahun 1.260.000 Kali 2 tahun Dan 945.000 Kali 3 tahun Spesifikasi Dari mobil ini Bodinya utuh Catnya mulus ya Two-tone color Warna biru Dan abu-abu AC-nya double blower Mesinnya sehat ya Kaki-kakinya juga oke Pajaknya hidup STNK-nya masih panjang ya Platnya masih panjang Secara keseluruhan Mobil ini Siap pakai Yuk kita cek Lebih detail ya Nih tampilan dari depan Tampilannya masih oke banget Masih bagus ya Mirip Grand Extra Nih warnanya Two-tone color Ada emblem kijang disini Talang airnya Masih utuh ya Kemudian Kacanya juga masih Bagus banget Ini masih Original Untuk spionnya Nah interiornya Seperti ini Ini sudah power window ya Walaupun power window-nya Tampilan seperti ini Tapi ini masih berfungsi Normal Ini tampilan dari Dashboardnya Klaksonnya juga Kenceng ya Joknya masih Original Joknya 3 baris Jok baris ketiga Menghadap samping Nih Di bagian tengah Bisa difungsikan sebagai Amrest ya AC double blower Nih mobil cocok banget Buat keluarga AC nya juga dingin Pastinya Mobil ini adalah Mobil yang serba guna Tapi harganya murah ya Nih dia Tampilan dari belakang Selanjutnya Disini ada Timor DOHC Tahun 98 Nih Mobil ini Posisinya bukan di showroom ya Tapi ini punya saudara saya Dikasihan Bantul Kalau anda mau cek unit ini Hubungi saya Di nomor pojok kiri atas ini Untuk cek unitnya Karena bukan di showroom Posisinya Mobil ini masih Bagus banget tampilannya Jatnya Masih Mulus Interior Original Dikover rapi Dan Mobil ini Termasuk timor Yang kondisinya Bagus banget Timor DOHC Tahun 98 Ini dijual Dengan harga 34 juta Itu pun masih bisa negoi ya Untuk pembelian cash Dan untuk kredit syariah DP minimalnya 12 juta Angsurannya 904 ribu Kali 3 tahun 1 juta 210 Kali 2 tahun Dan 2 juta 126 Kali 1 tahun Spesifikasi Dari mobil ini Bodinya utuh Catnya mulus Interior Original Dikover rapi ACnya dingin Mesinnya oke Kaki-kakinya juga oke Pajaknya hidup ya Secara keseluruhan Mobil ini Siap pakai Ini dia tampilannya Timor DOHC Tahun 98 Tampilannya bagus ya Nih Tampilannya elegan Mobil ini Perawatannya juga mudah Sperpotnya juga mudah Komunitasnya banyak ya Jadi kalau anda Berminat dengan mobil ini Nggak perlu khawatir Perawatannya Untuk kacanya Ini masih Original ya Tidak ada Sealer-sealer Kondisinya masih Bagus banget Kemudian disini ada Talang air Nih tampilan dari Atapnya Ini sepertinya dulu Bekas dipasang Roof rail ya Tapi ini Kondisinya Masih oke banget Masih kaleng ya Mobil ini Fiturnya sudah lengkap ya Ada power window Di keempat pintu Ada electric mirror Power steering Sudah ada AC Pastinya Dan tampilannya Sebagus ini Ini dia Joknya di cover Rapi Dan Nih Tampilan dashboardnya Masih oke banget ya Ini termasuk utuh loh Jarang-jarang Timor yang tampilannya Sebagus ini Untuk dashboardnya Rata-rata Dashboardnya sudah Pecah-pecah Sudah rusak ya Rusak parah Ini masih oke banget Nih tampilannya Ban belakang Kaca belakang Masih Ori ya Tidak ada Siler-siler Disini Dan ini Tampilan dari belakang Tampilannya Masih oke banget Dan tampilan Dari sisi kiri Seperti ini Selanjutnya Disini ada Mitsubishi Outlander Sport Tipe GLS Transmisi Matic Tahun 2013 Ya Mobil ini Mesinnya 2000 cc Dan Mobil ini Kilometernya Juga rendah Dijual dengan Harga 152.900.000 Masih Bisa nego ya Mobil ini Tampilannya Ganteng Gagah Dan Pastinya Fiturnya lengkap Serta Nyaman Dikendarai Untuk kredit syariah DP minimalnya adalah 53.500.000 Angsurannya 4.086.000 x 3 tahun 5.467.000 x 2 tahun Dan 9.608.000 x 1 tahun Spesifikasi Dari mobil ini Bodi utuh Kaleng Catnya Original Sped Mulus Interior Mewah Full Original Mesinnya 2000 cc Transmisinya Responsif AC Dingin Banget Kaki Kakinya Oke Dan Ban Masih Tebel Semua Buku Manualnya Masih ada Service Record Dan Kunci Serap Juga Ada Nomor Polisi Plat B DKI Jakarta Untuk Pajaknya Sampai 22 Januari 2024 STNK Stnk 2028 Untuk Perpanjang Pajak Kurang Lebih Biayanya 3,5 juta Dan Untuk Mutasi Mutasi Ke DIY Ini Sudah Perpanjang Pajak Kurang Lebih Sekitar 7 jutaan Ini Dia Tampilannya Mitsubishi Outlander Sportmatic 2013 Tampilannya Ganteng Banget Ganteng Gagah Garang Dan Sporty Pastinya Headlamp Bening Banget Ada Foclamp Velg Velg Masih Orisinil Ini Mobil Yang Nyaman Fiturnya Sudah Lengkap Banget Sepion Sudah Retrackable Mirror Untuk Kacanya Masih Orisinil Dan Ini Ada Roof Rail Roof 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 Oh Dikunci Ternyata Nah Kita Intip Dari Sini Aja Joknya Menggunakan Jok Asli Bawaan Dari Fabrik Ini Joknya Dua Baris Pemirsa Transmisinya Otomatik Dan Ini Tampilan Dari Dashboard Seperti Ini Mobilnya Bagus Bagus Banget Ini Kelakson Juga Masih Kenceng Mantap Ini Untuk Ban Belakang Bannya Masih Tebel Dan Ini Tampilan Dari Belakang Ya Mobil Ini Sudah Dilengkapi Dengan Sensor Parkir Empat Biji Pastinya Safety Banget Ya Kalau Parkir Di Malam Hari Disini Ada Honda Accord VTIL Matic Bermesin 2300cc Tahun 2001 Mobil Mobil Yang Sangat Nyaman Mewah Fiturnya Lengkap Dan Mobil Ini Harganya Murah Banget Cuma 39.900 Itu Pun Masih Bisa Negoyah Dapet Mobil Semewah Dan Senyaman Ini Dan Untuk Kredit Cari Dp Minimalnya 16 Juta Angsurannya 982.000 X 3 Tahun 1 314 X 2 Tahun Dan 2 310 X 1 Tahun Spesifikasi Dari Mobil Ini Ini Adalah Mobil Titipan Customer Sedan Mewah Banget Tipe Tertinggi VTIL Bodi Utuh Kaleng Cetnya Mulus Interior Full Original Mewah Jok Asli Kulit Bawaan Fabric Mesin 2254 CC Transmisi Responsif Kaki Kakinya Oke Nomor Polisi Abes Leman Pajak 11 Juni 2023 Dan Pastinya Bisa Kami Bantu Proses Perpanjang Pajak Atau Mutasi Ini Dia Tampilan Dari Honda Accord VTIL Matic Tahun 2001 Mobil Ganteng Gagah Dan Mewah Sedan Yang Gagah Karena Sedannya Sedan Besar Mantap Tampilannya Harganya Cuma 39.900 Itu Pun Masih Bisa Nego Ini Tampilan 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 Dari Band Velg Untuk Sepion Sewarna Body Untuk Kacanya Masih Original Tidak Ada Sealer Sealer Ini Tampilan Dari Door Trim Ada Power Window Di Keempat Pintu Electric Mirror Dan Retrackable Mirror Ini Dia Tampilan Dari Dashboard Mantap Jok Kulit Asli Bawaan Dari Pabrik Mobil Semewah Ini Cuma 39.900 Dan Masih Bisa Nego Ini Kaca Belakang Dan Ini Tampilan Dari Belakang Sangat Mewah Dan Elegan Selanjutnya Disini Ada Toyota Corona Absolute Tahun 96 Bermesin 1600 CC Injeksi Ini Adalah Mobil Sedan Mewah Di Jamannya Dari Toyota Harganya 37.900 Masih Bisa Nego Untuk Kredit Syariah DP Minimalnya 15.200 Angsurannya 933.000 Kali Tiga Tahun 1.248.000 Kali 2 Tahun Dan 2.194.000 Kali 1 Tahun Spesifikasi Dari Mobil ini Bodi Kaleng Tipis Cat Mulus Interior Mewah Mesin 1600 CC Injeksi Transmisi Manual AC Dingin Kaki Kakinya Oke Nomor Polisi AB Bantul Pajaknya Sampai 28 Juli 2024 Pastinya Bisa Bisa Bantu Proses Perpanjang Pajak Atau Mutasi Ini dia tampilan Dari Toyota Corona Absolute Tahun 96 Tampilannya Memang Elegan Warna Hijau Klasik Hijau Botol Harga 37 900 Itu pun Masih Bisa Nego Untuk Pembelian Cash Velg Masih Oke Cat Masih Mulus Termasuk Sepion Berwarna Hitam Tampilan Kacanya Masih Orisimil Ini ada Sedikit Sealer Tapi Aman Ini tampilan Dari Door Trim Tampilan Dashboard Seperti Ini Dan Untuk Joknya Joknya Bagus Masih Full Orisimil Mantap Nah Disini Juga Ada Stiker Twin Cam 1.6 EFI Kaca Belakang Masih Ori Ada Rear Defogger Dan Ini Tampilan Dari Belakang Kondisinya Bagus Harganya Murah Selanjutnya Disini Ada Suzuki Aireo Facelift Transmisi Manual Tahun 2005 Mobil Ini Juga Turun Harga Sekarang Harganya Cuma Rp65.900.000 Masih Bisa Nego Kondisinya Bagus Catnya Mulus Fiturnya Lengkap Dan Untuk Kredit Syariah Dp Minimalnya Rp23.000.000 Angsurannya Rp1.763.000 Kali Tiga Tahun Rp2.359.000 Kali Dua Tahun Dan Rp4.147.000 Kali Satu Tahun Dan Untuk Spesifikasinya Ini Suzuki Aireo Facelift Bodinya Utuh Kaleng Catnya Mulus Interior Orisinil Mesinnya Oke Transmisinya Manual AC Nomor Polisi Plat F Sukabumi Pajaknya 5 November 2023 STNK 2024 Bisa Kami Bantu Proses Perpanjang Pajak Atau Mutasi Ini Dia Tampilan Dari Suzuki Aireo Facelift Manual Tahun 2005 Tampilannya Tampilannya Masih Oke Banget Ya Catnya Masih Mulus Velgnya Juga Masih Orisinil Headline Masih Bening Sepionnya Sudah Retrackable Jadi Melipat Otomatis Dan Untuk Kacanya Juga Masih Bagus Masih Utuh Tidak Ada Sealer Disini Interior Nya Juga Masih Orisinil Ini Dia Tampilan Dari Door Trim Ada Power Window Di keempat Pintu Door Lock Window Lock Electric Mirror Retrackable Mirror Door Pocket Kemudian Ada Speaker Nih Tampilan Dari Dashboard Nya Dashboard Nya Masih Bagus Banget Untuk Jok Masih Full Orisinil Warnanya Hitam Mobil Ini Sekelas Dengan Honda Jazz Dan Toyota Yaris Generasi Pertama Tapi Untuk Kelegaannya Ini Jauh Lebih Lega Untuk Ban Belakang Seperti Ini Tampilannya Dan Ini Tampilan Dari Belakang Suzuki Airio Facelift Tahun 2005 Selanjutnya Disini Ada Daihatsu Taruna CSX Tahun 99 Taruna CSX Tipe Tertinggi Mobil Ini Turun Harga Sekarang Harganya Rp49.900.000 Masih Bisa Nego Mobilnya Gagah Ganteng Tampilannya Keren Warna Merah Dan Silver Silver Untuk Pajaknya Mobil ini Off Februari 2023 Dan Untuk Kredit Syariah Kalau Pajaknya Sudah Dihidupkan Dp Minimalnya Rp17.500.000 Angsurannya Rp1.332.000 x 3 Tahun Rp1.782.000 x 2 Tahun Dan Rp3.132.000 x 1 Tahun Spesifikasi Dari Mobil ini Bodi Kaleng Tipis Kemudian Catnya Mulus Warna Favorit Interior Rapi Mesin 1500 CC AC Dingin Kaki Kakinya Oke Nomor Polisi Plat B Bekasi Pajak Februari 2023 Nih Tampilannya Tampilannya Mobil ini Ada Debunya Makanya Kelihatan Kurang Kinclong Karena Parkir Disini Memang Baru Bentar Banyak Debu Yang Sudah Nempel Ini Kalau Debunya Dihilangin Kinclong Banget Mobilnya Sudah Ada Foclamp Velgnya Masih Orisinil Bannya Masih Lumayan Untuk Sepion Cacanya Masih Orisinil Kemudian Ada Roof Rail Ini Kokoh Banget Untuk Bawa Barang Tambahan Kuat Ya Ini Tampilan Dari Door Trim Sudah Power Window Di Keempat Pintu Ini Tampilan Dari Dashboard Jok Dikover Rapi Jok Jok Tiga Baris Tapi Jok Baris Ketiga Menghadap Kesamping Dan Ini Tampilan Dari Belakang Taruna CSX Tahun 99 Selanjutnya Disini Ada Hyundai Jets Facelift Transmisi Manual Tahun 2005 Kondisinya Bagus Cetnya Juga Mulus Warnanya Hitam Sangat Elegan Tapi Mobil Ini Posisi Bukan Di Shorum Pemirsa Di Rumah Saudara Saya Dikasihan Bantul Jadi Kalau Mau Cek Unit Hubungi Saya Di Nomor Pojok Kiri Atas Ini Dan Mobil Ini Untuk Harganya 62.900 Masih Bisa Nego Untuk Kredit Syariah DP Minimalnya 22 Juta Angsurannya 1.681.000 X3 Tahun 2.249.000 X2 Tahun Dan 3.953.000 X1 Tahun Spesifikasinya Bodi Kaleng Utuh Catnya Original SPED AC Dingin Interiornya Full Original Mesinnya 1300cc Sehat Ya Mesinnya Velgnya Juga Keren Bannya Juga Masih Tebel Secara Keseluruhan Siap Pakai Ini dia Tampilannya Ganteng Untuk Grillnya Full Chrome Karena Ini Sudah Facelift Tampilannya Bagus Untuk Kacanya Masih Orifinil Tidak Ada Siler Kita Cek Interior Ini dia Tampilan Dari Door Trim Untuk Dashboard Seperti Ini Lakson Kenceng Joknya Masih Full Original Joknya Dua Baris Joknya Masih Bagus Bersih Dan Terawat Sudah Ada Variasi Shock Fin Antena Dan Ini Tampilan Dari Belakang Nah Kondisinya Masih Bagus Banget Selanjutnya Disini Ada Daihatsu Xenia Li VVTi Tahun 2011 Mesinnya 1000cc 3 silinder Mobil ini Juga Turun Harga Sekarang Harganya Cuma 82 Juta 900 Itu pun Masih Bisa Nego Kondisinya Bagus Cetnya Mulus Irit BBM Dan Untuk Kredit Syariah DP Minimalnya 29 Juta Angsurannya 2 215 X 3 Tahun 2 964 X 2 Tahun 5 210 X 1 Tahun Spesifikasi Dari Mobil ini Bodi Masih Kaleng Catnya Mulus Banget Warna Merah Marun Warna Favorit Interior Full Original Mesinnya 1000cc Transmisi Manual AC Dingin Kaki Kakinya Oke Nomor Polisi Plat B Jakarta Barat Pajaknya 14 April 2024 STNK April 2028 Bisa Kami Bantu Proses Perpanjang Pajak Atau Mutasi Ini Dia Tampilan Dari Daihatsu Xenia Li VVTi 2011 Mesin 1000cc 3 Silinder Injeksi Velgnya Masih Bagus Kemudian Tampilan Dari Depannya Seperti Ini Headlamp Nya Juga Masih Bening Ada Foclamp Grill Sudah Chrome Tampilannya Bagus Untuk Sepion Ini Juga Tampilannya Oke Kaca Masih Orisinal Kita Cek Interior Pintu Sudah Dikasih Garnish Chrome Interior Interior Masih Bagus 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 Tampilan Dari Door Trim Kemudian Dashboard Jock Masih Orisinil Jock Tiga Baris Menghadap Kedepan Semuanya Itu Jock Ketiga Baru Dilipat Untuk AC Single Blower Interior Sangat Menyenangkan Untuk Dilihat Dan Dan Tampilan Dari Belakang Senia LE VVTi 2011 Mantap Ya Mobilnya Selanjutnya Disini Ada Daihatsu Senia XE Tahun 2009 Mesin 1300 CC Mobil ini Juga Turun Harga Harganya Sekarang 85.900.000 Itu pun Masih Bisa Nego Untuk Kredit Syariah DP Minimalnya 31.000.000 Angsurannya 2.257.000 X 3 Tahun 3.19.000 X 2 Tahun Dan 5.307.000 X 1 Tahun Spesifikasi Dari Mobil ini Bodi Utuh Kaleng Catnya Mulus Sudah Full Variasi Ganteng Interior Full Original Mesin 1300 CC Transmisinya Manual AC Dingin Kaki-kakinya Juga Oke Nomor Polisi Plat B Bekasi Pajaknya Sampai 23 Juni 2024 Dan Pastinya Bisa Bantu Proses Mutasi Oke Ini Dia Tampilan Dari Daihatsu Xenia XI 2009 Mesin 1300 CC Tampilannya Bagus Catnya Juga Mulus Warna Silver Untuk Velg Sudah Weldop Headlamp Masih Bening Grill Stilnya Juga Cakep Tampilannya Sepion 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 Keren Tampilannya Warna Chrome Kemudian Kacanya Masih Original Sudah Ada Garnish Chrome Di bagian Handle Pintu Interior Bagus Dan Bersih Full Original Jok Masih Bagus Bahannya Fabric Stirnya Sudah Dcover Jok Tiga Baris Menghadap Kedepan Semuanya Klafonnya Juga Bersih Ya Nih Daihatsu Xenia XI 2009 Mobilnya Bagus Catnya Mulus Irit WBM Perawatannya Mudah Dan Ini Tampilan Dari Belakang Bagus Ya Mobilnya Cocok Banget Untuk Keluarga Disini Ada Toyota Vios Limo Transmisi Manual Tahun 2007 Ya Ini Bekas Taksi Tapi Sudah Di Full Upgrade Mobil Ini Dijual Dengan Harga 57.900.000 Masih Bisa Nego Kemudian Untuk Kredit Syariah DP Minimalnya 29.000.000 Angsurannya 1.188.000 Kali 3 Tahun 1.589.000 Kali 2 Tahun Dan 2.793.000 Kali 1 Tahun Spesifikasi Dari Mobil ini Ini Adalah Sedan Limo Bekas Taksi Sudah Di Upgrade Full Body Kit Cat Mulus Interior Rapi Power Window Mesin Transmisinya Kondisinya Oke AC Dingin Kaki Kakinya Oke Velg Racing Ring 15 Nomor Polisi Plat B Bekasi Pajaknya Sampai Maret 2023 STNK 2026 Pastinya Bisa Bisa Bantu Proses Mutasi Ini Dia Tampilannya Toyota Vios Limo 2007 Sudah Upgrade Tampilannya Sporty Ada Body Kit Headlamp Masih Bening Ada Foc Lamp Tampilan Velg Seperti Ini Sepion Sewarna Body Tampilan Kacanya Seperti Ini Di Di Bagian Samping Juga Ada Body Kit Ini Dia Saya Tunjukkan Nah Keren Ya Body Kit Dan Ini Tampilan Dari Interior Ini Dia Sudah Power Window Di Keempat Pintu Steering Sudah Sudah Di Cover Ada Audio Touch Screen Juga Jok Sudah Di Cover Juga Tampilannya Bagus Dan Ini Tampilan Dari Belakang Ini Juga Nggak Kalah Sporty Ini Dia Ada Body Kit Tampilannya Keren Banget Pastinya Cocok Banget Buat Anak Muda Disini Ada Suzuki Grand Escudo Transmisi Matic Tahun 2001 Kondisinya Bagus Dan Mobil ini Turun Harga Sekarang Harganya Cuma Rp49 Juta 900 Masih Bisa Nego Tapi Mobil ini Pajaknya Off Tahun 2020 Tapi Tenang Bisa Bisa Bantu Proses Perpanjang Pajak Atau Mutasi Untuk Credit Syariah Jika Pajaknya Sudah Hidup Ini Pajak Ditanggung Pembeli Jika Pajaknya Sudah Hidup DP Minimalnya Rp25 Juta Angsurannya Rp1.023.000 Kali 3 Tahun Rp1.369.000 Kali 2 Tahun Dan 2.407.000 Kali Satu Tahun Spesifikasi Dari Mobil ini Bodi Utuh Kaleng Cetnya Original Sped Mulus Interior Mewah Jok Asli Kulit Masih Utuh Mesin 2000 CC Transmisi Responsif AC Cetnya Dingin Kaki Kakinya Oke Nomor Polisi Plat B Jakarta Timur Pajaknya Sampai Juli 2020 STNK 2021 Bisa Kami Bantu Mutasi Ini Dia Tampilan Dari Suzuki Grand Escudo Matic Tahun 2001 Mobilnya Ganteng Gagah Dan Juga Kelihatan Mewah Tampilannya Keren Banget Harganya Cuma Rp49.900.000 Transmisinya Matic Mobilnya Ganteng Catnya Mulus Ini Untuk Tampilan Dari Velg Sepion Dan Juga Kacanya Nah Untuk Cruve rail Ini Asli Bawaan Dari Pabrik Jadi Ini Kokoh Banyak Bisa Dipakai Untuk Bawa Barang Tambahan Kokoh Ini Tampilan Dari Door Trim Sudah Power Window Di keempat Pintu Ada Aluminium Plate Fiturnya Sudah Lengkap Klaksonnya Juga Kenceng Joknya Kulit Joknya Dua Baris Transmisinya Automatic Nah Ini Tampilan Dari Sisi Kanan Belakang Selanjutnya Disini Ada Toyota Kijang Kapsul Standar Tahun 2002 Mesinnya 1800 CC Karburator Dan Mobil ini Harganya 52.900 Masih Bisa Nego Kemudian Untuk Kredit Syariah DP Minimalnya 18.500 Angsurannya 1.414 X 3 Tahun 1.892 X 2 Tahun Dan 3.325 X 1 Tahun Spesifikasi Dari Mobil ini Bodi Kaleng Sebagian Ada yang Sudah Dempul Cat Mulus Interior Rapi Mesin 1800 CC Transmisi Manual AC AC Dingin Kaki Kakinya Oke Velg Racing Nomor Polisi Sampai 11 Desember 2024 Pajaknya Hidup KSTNK 2027 Dan Pastinya Bisa Dibantu Perpanjang Pajak Atau Mutasi Ini Dia Tampilan Dari Kijang STD Tahun 2002 Kijang Kapsul Bensin 1800 CC Karburator Tampilannya Cukup Elegan Warna Putih Velgnya Sudah Racing Untuk Sepionnya Seperti Ini Standar Talang Airnya Masih Lempeng Masih Utuh Kemudian Untuk Kacanya Masih Orisinil Disini Ada Roof Rail Ada Roof Rack Kokoh Ini Kita Cek Bagian Interior Door Tampilan Dari Door Trim Kondisinya Oke Dashboard Seperti Ini Masih Orisinil Jok Di Cover Jok Jok Tiga Baris Tapi Jok Baris Ketiga Menghadap Kesamping Ini Tampilan 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 Dari Belakang Selanjutnya Disini Ada Sebuah Mobil Sedan Kilometernya Masih Rendah Harganya Terjangkau Ini Adalah Kia Rio Pride Bermesin 1400 CC Injeksi Mesinnya Transmisinya Manual Tahun 2011 Mobil Ini Untuk Kredit Syariah DP Minimalnya 26.400 Angsurannya 1.089.000 Kali Tiga Tahun 1.457.000 Kali Dua Tahun Dan 2.651.000 Kali Satu Tahun Dan Mobil Ini Untuk Harga Cashnya Cuma 52.900.000 Itu pun Masih Bisa Negu Kondisinya Bagus Insya Allah Siap Pakai Spesifikasinya Bodi Utuh Full Kaleng Sama Ini Pemirsa Informasi Jadi Mobil Ini Adalah Mobil Bekas Taksi Tapi Kilometernya Masih Rendah Baru 90.000 Kondisinya Ini Masih Oke Banget Dan Melihat Kondisinya Kemungkinan Mobil Ini Dulu Bukan Buat Taksi Tapi Dipakai Staff Kantor Makanya Kilometer Rendah Dan Mobil Ini Sepertinya Tidak Dipakai Untuk Taksi Keliling Harian Hanya Dipakai Staff Kantor Nah Spesifikasinya Bodi utuh Full Kaleng Catnya Mulus Interior Rapi Mesinnya 1400 cc Kilometernya Baru 90.000an Transmisinya Manual AC Dingin Kaki-kakinya Oke Nomor Nomor Polisi Plat B Tangerang Selatan Pajaknya Sampai 2 Februari 2025 Dan STNK Sampai 2027 Oke Kita Cek Unitnya Lebih Detail Ini Dia Tampilan Dari Kia Rio Tahun 2011 Kia Rio Sedan 2011 Tampilannya Sporty Pemirsa Mobilnya Bagus Catnya Mulus Bannya Juga Masih Tebel Sepionnya Sewarna Bodi Kacanya Masih Utuh Tidak Ada Sealer Sealer Kita Cek Interior Pemirsa Ini dia Tampilan Dari Door Trim Sudah Ada Power Window Tampilan Dashboard Seperti Ini Joknya Sudah Di Cover Rapi Dan Bagus Kaca Belakang Seperti Ini Masih Original Ada Rear Defugger Dan Ini dia Tampilan Dari Belakang Disini Ada Timor DOHC Tahun 2000 Tapi Mobil Ini Posisinya Bukan Di Shore Memirsa Tapi Di Tempat Saudara Saya Jadi Kalau Anda Minat Dengan Unit Hubungi Saya Di Nomor Pojok Kiri Atas Ini Kalau Mau Ngecek Unit Nanti Saya Kirim Share Lokasinya Secara Keseluruhan Mobil Ini Oke AC Dingin Banget Dan Dijual Dengan Harga Rp33.500.000 Selanjutnya Untuk Kredit Syariah DP Minimalnya Rp13.500.000 Angsurannya 822.000 x 3 tahun Rp1.100.000 x 2 tahun Dan Rp1.933.000 x 1 tahun Spesifikasinya Bodi kaleng dipis utuh Catnya Mulus Interior Original Mesinnya Sehat Kaki-kakinya Oke Bannya Masih Cukup Tebel Semua Dan AC-nya Dingin Banget Dan Bahkan Menurut saya Ini adalah Timor Yang AC-nya Paling dingin Yang sejauh ini Saya temui Karena Beberapa Waktu Yang lalu Mobil ini AC-nya habis Diservice Dan diganti Beberapa spare part Oke Kita Cek unitnya Lebih detail Ini dia Timor DOHC Tahun 2000 Tampilannya Bagus ya Elegan ya Warnanya Biru navy Biru gelap Nih Grillnya Keren Velgnya Juga keren Serasi ya Velg Dengan Warna Bodinya Ini tampilan Dari kaca Masih full Original Kita cek Interiornya Ini tampilan Dari door trim Dashboardnya Seperti ini Ini untuk Stirnya Stir Aslinya Dibawakan ya Ada Bawaannya Ini untuk Joknya Ada sedikit Minus disini Tapi wajar Namanya juga Mobil tua Harganya Juga murah Cuma 33,5 Itu pun Masih bisa Nego Nih Jok baris Kedua Tampilannya Seperti ini Kaca belakang Masih Orisinil Dan ini Tampilan Dari belakang Kondisinya Masih oke Masih Bagus Kalau anda minat Hubungi nomor saya Di pojok kiri Atas ini Selanjutnya Disini ada Suzuki Forsa GLX Tahun 89 Kondisinya Masih Bagus Mobil ini Dijual dengan Harga 29.900 Masih Bisa Nego Kemudian Untuk Kredit Seri DP minimalnya 10.400.000 Angsurannya 801.000 Kali 3 tahun 1.072.000 Kali 2 tahun Dan 1.885.000 Kali 1 tahun Untuk Harga Case nya 29.900.000 Dan Spesifikasinya Bodi utuh Full kaleng Cat nya Original Spad Interior Full Original Masih Bagus Mesinnya 1000 cc Transmisinya Oke Ada AC nya Cuman AC nya Kurang dingin Kaki kakinya Oke Nomor polisi AD Klaten Pajaknya Sampai September 2023 STNK 2026 Yuk kita Cek unitnya Lebih detail Ini dia Forza GLX Tahun 89 Jadi Ini adalah Mobil yang Sangat populer Di jamannya Dulu Termasuk Mobil idaman Mobil hatchback Perawatannya Mudah Mesinnya 1000 cc Karburator Tampilannya Juga Oke Tuton color Putih Hitam Cat nya Masih Original Spad Pemirsa Tampilan Dari Velg nya Seperti Ini Kacanya Juga Masih Original Kita Cek Interior Ini Tampilan Dari Door trim Sudah Ada Power Window Di Keempat Pintu Ada AC nya Juga Kemudian Jok nya Masih Full Original Jok nya Dua Baris Bahannya Fabric Dan Ini Adem Dan Sayangnya Mobil ini Setirnya Belum Power Steering Pemirsa Tapi Secara Keseluruhan Setirnya Nggak Begitu Berat Ya Kalau Pas Jalan Dan Ini Tampilan Dari Belakang Suzuki Forza G-Alec Tahun 89 Selanjutnya Disini Ada Toyota Ras Tipe G Transmisi Manual Tahun 2008 Tapi Mobil ini Posisinya Di rumah Teman Saya Di Kulon Progo Dekat Kota Wates Jadi Kalau Anda Minat Dengan Unit Ini Hubungi Saya Di Nomor Pojok Kiri Atas Ini Karena Posisi Unit Bukan Di Showroom Dan Mobil ini Untuk Kredit Syariah DP Minimalnya 38.500.000 Angsurannya 2.935.000 Kali 3 Tahun 3.927.000 Kali 2 Tahun Dan 6.902.000 Kali 1 Tahun Untuk Harga Cashnya 109.900.000 Masih Bisa Nego Dan Spesifikasinya Bodi Kaling Tipis Utuh Catnya Relatif Mulus Ada Beberapa Lecet Wajar Pemakaian Tapi Secara Overall Kondisinya Masih Oke Interior Rapi Di cover Original AC Dingin Kaki Kakinya Oke Bannya Tebel Pajaknya Hidup Mesinnya Kering Mesinnya Sehat Secara Keseluruhan Mobil ini Siap Pakai Ini dia Tampilannya Toyota Rost Tipe G Transmisi Manual Warna Silver Friah 2008 Kondisinya Masih Oke Headlamp Headlamp Masih Bening Sudah Ada Sepion Tanduk Sepion Tanduk Asli Bawaan Dari Fabrik Velg Orisinil Bannya Masih Tebel Sepion Nya Juga Ori Warna Krum Untuk Kaca Masih Orisinil Tidak Ada Siler Ada Roof Rail Roof Roof Asli Bawaan Fabrik Jadinya Kokoh Untuk Bawa banyak barang tambahan aman dan juga kuat mobil ini mesinnya juga bandel ya perawatannya mudah nih interiornya masih orisinil setirnya di cover untuk kilometernya 140.000an ya nih saya tunjukkan kilometernya 147.000an sudah audio touchscreen kemudian joknya di cover ya nih joknya tiga baris hadap ke depan semuanya kondisinya masih oke ya ban belakang masih tebel dan ini tampilan dari belakang Toyota Rush tipe G selanjutnya disini ada Suzuki cari STW karuseri tugas kita tahun 96 kondisinya istimewa bahkan mobil ini sudah dilengkapi dengan AC harganya turun sekarang menjadi 35.900.000 masih di Sanego untuk kredit syariah DP minimalnya adalah 14.400.000 angsurannya 883 x 3 tahun 1.182 x 2 tahun dan 2.078.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini cocok banget buat kelangenan karuseri tugas kita model hatchback bodinya utuh kabin masih kaleng catnya mulus interior full orisinil masih oke mesinnya 1000 cc AC nya double blower kaki-kakinya oke dan velgnya racing nomor polisi plat AB kota Yogyakarta pajaknya sampai Maret 2024 dan STNK 2028 ini dia tampilan dari Suzuki Cherry station wagon tugas kita tahun 96 yang kondisinya istimewa tampilannya bagus ya catnya mulus susah banget cari unit seperti ini di luar sana tampilannya oke bahkan sudah ada AC nya ya bannya juga masih tebel semua velgnya sudah menggunakan velg racing untuk bagian kacanya ini masih orisinil ya tidak ada sealer talangnya masih utuh pemirsa kondisinya masih bagus banget dan untuk interiornya tampilannya seperti ini ini dia tampilan dari interior Suzuki Cherry tugas kita tahun 96 AC double blower joknya tiga baris menghadap ke depan semuanya dan mobil ini mesinnya 1000 cc ya 1000 cc 4 silinder karburator perawatannya mudah spare part nya juga banyak banget di pasaran jadi nggak perlu khawatir untuk perawatan mobil ini disini ada Timur DOHC tahun 2000 ini asli pemakaian pribadi ya bukan bekas taksi dan mobil ini saya posisinya bukan di showroom tapi di tempatnya saudara saya ya jadi kalau anda minat hubungi nomor saya di pojok kiri atas ini untuk cek unit mobilnya karena posisi mobil bukan di showroom Timur DOHC tahun 2000 ini dijual dengan harga 33.500.000 itu pun masih bisa nego dan untuk kredit syariah DP minimalnya 13.500.000 angsurannya 822.000 x 3 tahun 1.100.000 x 2 tahun dan 1.933.000 x 3 tahun spesifikasi dari mobil ini bodi kaleng tipis utuh catnya mulus interiornya orisinil AC nya dingin mesinnya sehat ya kaki kakinya juga oke pajaknya terima kondisi hidup ya nomor polisi plat AA Wonosobo secara keseluruhan mobil ini siap pakai ini dia tampilan dari timur DOHC tahun 2000 ya jadi untuk nomor polisinya masih dalam proses ya nah secara keseluruhan kondisinya masih oke catnya mulus ya kinclong warna hitam timur yang warna hitam itu jarang yang sering warna silver warna biru warna hijau coklat ya hitam ini jarang dan warna hitam ini adalah warna yang elegan untuk ceknya secara keseluruhan mulus tapi ada beberapa bagian minus minus dikit ya seperti ini tapi ini enggak masalah sih minus minus minor ya kondisinya secara keseluruhan masih oke untuk band depan ini masih tebel banget nih cenderung baru ini bannya velgnya ring 15 tampilannya kece sporty untuk bagian kaca ini masih original ya tidak ada sealer masih normal dan bagus banget ini sangat rapi dan ini tampilan dari door trimnya masih rapi banget ya masih rapi dan juga bagus ini disini soft touch bahannya ya tampilan dashboardnya seperti ini nih masih original ya dashboardnya kondisinya juga masih bagus nih ini cuman di cover aja nih coverannya seperti ini masih rapi ya dashboardnya tapi dikasih cover seperti ini dan ini dia untuk tampilan joknya joknya masih original ya masih full original bahannya fabric kombinasi semi kulit nah cuman ini ada beberapa bagian yang sudah dijahit ya tapi enggak apa-apa sih menurut saya karena ini kondisinya masih oke banget ini minus minus wajar ya nih joknya seperti ini ada minus minus minor untuk AC nya dingin kaki-kakinya juga oke bahkan karpet dasarnya masih original cari timor yang kondisi sebagus ini nggak gampang untuk tampilan jok baris kedua seperti ini ini timor ini adalah mobil yang perawatan mudah sperpat mudah komunitasnya banyak di Facebook itu banyak komunitas timor jadi kalau anda punya mobil ini nggak perlu khawatir untuk cari spare part nya kaca belakang juga masih ori selanjutnya disini ada Suzuki Amenity tahun 91 ya mesinnya 1300 cc karburator mobil ini adalah kembaran dari Suzuki S-Team tapi mobil Amenity ini model hatchback turun harga ya mobil ini harganya sekarang 25.900.000 itu pun masih bisa nego dan untuk kredit syariah DP minimalnya 10.400.000 angsurannya 637 x 3 tahun 852 x 2 tahun dan 1.498 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini bodi masih kaleng tipis catnya masih lumayan mulus tapi ada lecet wajar pemakaian ya kemudian interiornya rapi mesinnya 1300 cc transmisinya oke AC nya dingin kaki-kakinya oke nomor polisi AB Bantul pajaknya 2 September 2024 dan STNK 2026 ini dia tampilan dari Suzuki Amenity tahun 91 tampilannya seperti ini ya ya ada lecet-lecet wajar pemakaian ini di bagian bumper nah kalau ini dicat ya pemirsa ini dicat jadi dicat model ala-ala Mini Cooper ya sudah ada lampu tambahannya di bagian bawah ya lampu bilet ada logo Suzuki sepionnya sudah diganti ya ini bukan sepion aslinya untuk felaknya bannya masih cukup tebel kacanya seperti ini tampilannya ini kita cek interiornya mobil ini sudah power window tapi belum power steering ya pemirsa ini dia tampilan dari interiornya joknya masih orisinil tapi ya kondisinya seperti inilah ya 25900 masih bisa nego ini untuk ban belakang juga masih tebel dan ini tampilan dari belakang Suzuki Amenity GL8 selanjutnya di sini ada Mitsubishi Kuda Super Exit Diesel ya mesinnya 2500 cc tahun 2000 mobil ini turun harga sekarang harga cashnya cuma 69900 itu pun masih bisa nego dan untuk bagian grillnya ini sudah di upgrade ya ke tampilan Kuda Grandia jadi tampilannya ganteng gagah dan pastinya mobil ini serba guna untuk kredit syariah DP minimalnya 28 juta angsurannya 1.722.000 x 3 tahun 2.304.000 x 2 tahun dan 4.050.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini bodi utuh kaleng headlamp dan grill sudah upgrade ke Kuda Grandia catnya mulus mesinnya oke gak ngeboss ya transmisinya manual AC double blower kaki-kakinya oke nomor polisi plat AA Temanggung pajaknya sampai 16 Juli 2024 STNK nya 2025 ini dia tampilan dari Mitsubishi Kuda Diesel Super Exit tampilannya ganteng ya 2 tone color ya ini warnanya burgundy ya burgundy itu ungu gelap kombinasi warna silver tampilannya mantap ya velg nya juga masih orisinil lebar nya juga masih tebel ada stripping nya juga untuk spionnya masih ori talang airnya masih utuh ya masih lempeng ada aksen chrome nya kacanya juga masih orisinil mantap ada antena kita cek interiornya ini dia tampilan dari door trim nya sudah power window ya kemudian ada electric mirror tampilan dashboard nya seperti ini joknya joknya rapi ya joknya 3 baris menghadap ke depan semuanya AC nya double blower ini dia tampilannya untuk klavon nya juga masih bersih ya tampilan jok baris kedua seperti ini dan ini tampilan dari belakang disini ada sebuah mobil hatchback yang tampilannya sporty tahunnya juga masih termasuk muda ya harganya murah sekelas honda jazz dan toyota yaris fiturnya lengkap dan nyaman banget saya udah nyoba langsung mobil ini mobil ini harga cash nya Rp12.900 masih bisa nego ini adalah kia rio se transmisi metik bermesin 1400 cc tahun 2018 kalau anda cari honda jazz atau toyota yaris tahun 2012 gak dapet harga Rp102.900.000 tapi kalau beli mobil ini nyaman nya dapet fiturnya lengkap dan tampilannya keren harganya murah Rp102.900.000 dan untuk kredit syariah DP minimalnya Rp36.000.000 angsurannya Rp2.750.000 x 3 tahun Rp3.679.000 x 2 tahun dan Rp6.467.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini bodi kaleng tipis cat nya mulus banget warna favorit interior di cover semi kulit rapi mesinnya Rp1.400.000 cc kilometernya Rp126.000an kilometernya termasuk rendah ya dan transmisi responsif AC nya dingin kaki-kakinya oke nomor polisi plat B Jakarta Timur pajaknya sampai 12 Oktober 2023 STNK 2027 dan untuk perkiraan biaya mutasi ke area DIY kurang lebih sekitar Rp8.000.000.000 ini dia tampilan dari Kia Rio SE Transmisi Matic Tahun 2012 tampilannya ganteng dan juga sporty ya mobil ini nih mobil muda harganya terjangkau tampilan velgnya masih oke sepionnya sewarna bodi kacanya juga masih ori ya cat nya mulus banget warna putih ini dia tampilan dari door trimnya sudah ada power window di keempat pintu ada electric mirror dan juga retrackable mirror ya ada cup holder, door pocket, speaker dan disini interiornya juga masih bagus banget ya tampilan dashboardnya masih orisinil joknya di cover ya rapi, semi kulit transmisinya Matic dan masih responsif saya sudah coba sendiri tadi dan untuk tampilan belakang seperti ini sudah ada sensor parkirnya juga pemirsa ini Kia Rio Transmisi Matic tipe SE Tahun 2012 selanjutnya disini ada Toyota Avanza tipe E transmisi manual tahun 2013 mesinnya 1300cc harganya Rp105.900.000 masih bisa nego untuk DP minimal Rp37.000.000 ya kredit syariahnya angsurannya 2.832.000 x 3 tahun 3.789.000 x 2 tahun dan 6.660.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini bodi kaleng, cat nya masih mulus interior orisinil joknya di cover rapi mesinnya 1300cc transmisi manual AC double blower double airbag juga kaki-kakinya juga oke nomor polisi AB Bantul pajaknya 28 Agustus 2024 STNK sampai 28 Agustus 2025 ini dia tampilan dari Toyota Avanza tipe E tahun 2013 ya transmisi manual untuk velgnya velg kaleng ya tapi ini sudah dikasih weldop ini tampilan bagian depan grillnya chrome kemudian sudah ada fog lampnya ya dan untuk sepionnya ini juga chrome ini tampilan dari kacanya ada antena di pilar A handle pintu model tarik ada garnish chrome nya kemudian tampilan dari door trim nya dashboard nya seperti ini untuk setirnya ini sudah di cover ya klaksonnya normal joknya sudah di cover joknya tiga baris ya itu jok baris ketiga baru dilipat AC double blower sudah ada karpet dasarnya warna hitam ini untuk ban belakang ya sudah ada bumper belakang juga bumper ARB bahkan ada towing nya juga ini dia tampilannya di sini ada di sini ada honda jenio bermesin 1600 cc tahun 94 transmisi manual ini adalah mobil yang cukup populer di zamannya ya harganya 39.900.000 masih bisa nego dan untuk kredit syariah DP minimalnya 16 juta angsurannya 982.000 x 3 tahun 1.314.000 x 2 tahun dan 2.310.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini bodi kaleng utuh catnya mulus interiornya oke mesinnya 1600 cc transmisinya manual kemudian AC nya dingin kaki-kakinya oke velg ring 17 tampilannya keren nomor polisi AB Bantul pajaknya 20 November 2024 dan STNK 2027 nih tampilannya sporty banget ya headlamp nya sudah di upgrade ya HID Projector velg nya keren mantap ya dan ini warnanya unik ya untuk catnya ini cat bunglon jadi warna biru kehijauan semi ungu nih tampilan dari kacanya seperti ini interiornya seperti ini tampilan dari interiornya kaca belakang dan ini tampilan dari belakang selanjutnya di sini ada Suzuki Grand Vitara JLX transmisi Matic tahun 2000 ya ini mesinnya 2000 cc mobilnya ganteng gagah mewah fiturnya lengkap dan harganya terjangkau 109.900.000 masih bisa nego ya kemudian untuk kredit syariah DP minimalnya 55 juta angsurannya 2.257.000 x 3 tahun 3.019.000 x 2 tahun dan 5.307.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini ini adalah mobil yang sudah lama jadi kelanganan ya pemakaian pribadi warnanya asli putih dari baru limited edition ya mesinnya 2000 cc transmisi responsif AC nya dingin jok sudah upgrade 3 baris kaki-kakinya oke bannya masih oke semua nomor polisi AB pajaknya Agustus 2024 tanggal 8 ya dan ASTNK sampai 2028 bisa kami bantu proses perpanjang pajak atau mutasi yuk kita cek unitnya lebih detail ini dia tampilan dari Suzuki Grand Vitara JLX 2007 transmisi Matic mobilnya ganteng gagah dan mewah tampilannya timeless banget ya ini asli putih cuman ini ada beberapa tambahan cutting sticker itu cuman cutting sticker aja kalau anda nggak suka ya bisa dilepas nih mobil yang gagah ya ada pampernya juga untuk headlampnya hid projector mantap mobilnya nih untuk velgnya seperti ini velgnya besar ya ini untuk bagian kacanya masih original ya kita cek interiornya ini mobil nyaman banget nih tampilan dari door trimnya door trimnya masih original bersih rapi nih tampilan dari dashboardnya steernya masih ori ya klaksonnya normal kenceng ada airbagnya joknya jok kulit ini joknya aslinya 2 baris tapi sudah di upgrade menjadi jok 3 baris interiornya menyenangkan pemirsa dan ini tampilan dari belakang ini dia ini tampilan dari kiri belakang ini tampilan dari kiri belakang selanjutnya selanjutnya disini ada kiavisto zip drive transmisi manual tahun 2002 dan mobil ini turun harga ya sekarang harganya cuma 47.900.000 masih bisa nego dan untuk kredit syariah DP minimalnya 19.200.000 angsurannya 1.179.000 x 3 tahun 1.578.000 x 2 tahun dan 2.774.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini bodi utuh full kaleng catnya original sped interior full original masih bagus mesinnya 1000 cc kilometernya baru 97 ribuan transmisinya manual AC nya dingin ya semua spare part utama AC nya baru diganti kaki kakinya juga oke nomor polisi plat ad perambanan pajaknya sampai 14 Agustus 2023 STNK 2026 bisa kami bantu proses perpanjang pajak atau mutasi ini dia kiavisto zip drive manual tahun 2002 mobilnya bagus ya catnya juga masih orisinil headlamp nya pun masih bening ini mobil 1000 cc 4 silinder injeksi velg nya juga masih bagus ya bar nya masih cukup tebel untuk sepion nya masih ori kacanya juga masih orisinil tampilannya masih bagus ya ini cocok banget buat harian karena spare part nya mudah perawatannya juga mudah saya pun pakai kembaran dari mobil ini yaitu Hyundai Atos mesinnya sama 1000 cc juga nih interiornya juga kurang lebih sama ya tampilan dashboard nya setirnya sama dengan Hyundai Atos untuk jok nya masih full orisinil bahannya fabric ya masih bagus banget nih untuk ban belakang juga masih tebel dan ini tampilan dari belakang kiavisto zip drive manual tahun 2002 selanjutnya disini ada Toyota Avanza tipe G transmisi Matic tahun 2015 mesinnya 1300 cc mobil ini harga cash nya 119.900.000 masih bisa nego dan untuk kredit syariah DP minimalnya 42 juta angsurannya 3.202.000 x 3 tahun 4.284.000 x 2 tahun dan 7.530.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini bodi utuh kaleng jetnya mulus interiornya orisinil joknya di cover mesinnya 1300 cc transmisinya responsif ya AC nya double blower kaki-kakinya oke dan mobil ini sudah full variasi ya full variasi kurang lebih ya sekitar 6 jutaan ya dan nomor polisinya plat B Bekasi pajaknya 15 Juni 2023 STNK Juni 2026 pastinya bisa kami bantu proses perpanjang pajak atau mutasi ini dia tampilan dari Toyota Avanza tipe G Matic tahun 2015 tampilannya masih bagus ya jetnya mulus sudah full variasi ada roof rail garnish chrome velg nya juga sudah di upgrade ya ke Toyota Avanza yang facelift nih tampilan bagian depannya masih bagus dan pastinya mobil ini nyaman karena transmisinya Matic ya nggak bikin pegel nih sepionnya chrome ya kemudian kacanya masih orisinil sudah ada garnish chrome nya juga tapi mobil ini kilometernya sudah 200 ribuan pemirsa nih tampilan dari door trim nya tampilan dari dashboard nya setirnya sudah di cover joknya juga sudah di cover ya cover nya rapi AC nya double blower joknya 3 baris menghadap ke depan semuanya transmisinya Matic ya ini Matic badak nih perawatannya mudah dan nggak gampang rusak nih ada tambahan garnish chrome disini ganteng ya mobilnya sangat mewah ini tampilan dari belakang ada ada bumper nya juga belakang kemudian ada sensor parkir ini cocok banget nih buat keluarga selanjutnya disini ada Toyota Rush tipe S transmisi manual tahun 2011 ini Toyota Rush tipe tertinggi mobil ini kondisinya masih oke banget ya masih bagus luar dalam harganya Rp129.900.000 masih bisa nego untuk kredit syariah DP minimalnya Rp45.500.000 angsurannya Rp3.469.000 x 3 tahun Rp4.642.000 x 2 tahun dan Rp8.158.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini bodi utuh kaleng catnya original sped interior full original mesinnya 1500 cc transmisinya manual kaki-kakinya oke nomor polisi AB Sleman pajaknya Oktober 2024 STNK 2027 ini dia tampilan dari Toyota Rush tipe S transmisi manual tahun 2011 ini mobil yang mesinnya bandel tangguh perawatannya mudah dan cocok banget ya dibawa ke tempat-tempat yang medannya berat nih tampilannya gagah fiturnya juga sudah lengkap ada fog lamp ada corner sensor corner sensor ini sensor parkir ya headlampnya juga masih bening velgnya masih orisinil warnanya juga warna favorit warna silver sepionnya sudah retractable mirror kacanya masih orisinil ada antena kemudian ada roof rail ini kokoh banget ya jadi buat bawa banyak barang tambahan masih oke banget ini tampilan dari door trimnya kemudian dashboardnya seperti ini tampilannya masih ori ya interiornya juga masih orisinil joknya 3 baris menghadap ke depan semuanya AC double blower ini tampilan dari velg belakang dan ini tampilan dari belakang kondisinya masih bagus ya nih dari sisi kiri belakang yang seperti ini di sini ada all new Honda CR-V bermesin 2000 cc ya transmisi otomatik tahun 2014 warna favorit warna putih ya tampilannya bagus banget elegan ya mobil ini harga cashnya 182.900.000 masih bisa nego untuk kredit syariah DP minimalnya 64.000.000 angsurannya 4.888.000 x 3 tahun 6.539.000 x 2 tahun dan 11.493.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini bodi utuh kaleng jetnya mulus orisinil sped interiornya mewah mesinnya 2000 cc kilometernya 162.000an transmisinya responsif AC nya dingin kaki-kakinya oke nomor polisi plat H pajaknya sampai Juli 2025 dan STNK 2027 bisa kami bantu pajak tahunan oke yang butuh mobil CRV bisa ambil ini ini tampilannya bagus banget ya tampilannya oke banget nih warna favorit warna putih transmisi metrik mesinnya 2000 cc kondisinya masih bagus ya velgnya juga masih orisinil nah yuk kita cek dari sebelah sana sebelah driver ya di bagian driver maksudnya sepionnya sewarna bodi ya kaca juga masih ori interiornya seperti ini tampilannya interiornya mewah banget nih tampilan dari door trimnya fiturnya sudah lengkap banget pastinya ini tampilan dari dashboardnya ya transmisi otomatik joknya tampilannya oke banget joknya dua baris ya pemirsa untuk Honda CRV ini kalau Honda CRV yang generasi setelahnya itu sudah tiga baris jok dan ini dia tampilan dari belakang Honda CRV otomatik tahun 2014 disini ada Mazda Premasimatic tahun 2002 mesinnya 1800 cc dan fiturnya lengkap ya mobil ini juga turun harga harganya sekarang cuma 59.900.000 masih bisa nego kemudian untuk pajaknya mobil ini off ya 3 Juli 2021 jadi kalau mau kredit harus hidupkan pajak terlebih dahulu kalau pajaknya sudah dihidupkan ini DP minimalnya 30 juta ya dan angsurannya 1.229.000 x 3 tahun 1.644.000 x 2 tahun dan 2.890.000 x 1 tahun spesifikasi dari mobil ini bodi kaleng utuh catnya original sped interior original mewah jok kulit masih kencang mesinnya 1800 cc transmisinya metik AC-nya dingin kaki-kakinya oke sunroofnya normal dan electric mirror serta retrackable mirror juga normal nomor polisi plat B Tangerang Selatan pajaknya Juli 2021 dan bisa kami bantu mutasi ini dia tampilan dari Mazda Pre-Masimatic tahun 2002 tampilannya keren ya ganteng walaupun mobil keluarga tapi mobil ini dimensinya kelihatan compact ya headlampnya masih bening velgnya orisinil bannya juga masih tebel untuk sepionnya ini sudah electric dan retrackable mirror jadi bisa melipat otomatis kaca masih orisinil ada antena ada roof rack juga ya nih roof rail dan ini kokoh ya bisa bawa barang tambahan ini ada sunroofnya dan ini normal harganya murah cuma 59.900.000 fiturnya lengkap ya electric mirror retrackable mirror transmisinya metik pasinya nyaman banget dikendarai joknya 3 baris menghadap ke depan semuanya mesinnya 1800 cc nih ini cocok untuk keluarga ini nih ban belakang juga masih tebel velgnya masih orisinil ini tampilan dari belakang mantap ya mobilnya oke pemirsa jadi itu review update stok mobil di showroom 2 pada video kali ini buat anda yang minat dengan unit-unit yang ada di showroom kami langsung saja hubungi saya supaya bisa memilikinya terima kasih sudah menonton sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih